Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran Surat ini termasuk surat makiyah karena diperunkan di Mekah saat nabi sebelum hijrah ke Madinah Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain Seperti umul Quran, suratus sifah, suratus syafiyah, suratus doa, suratus talab, suratus soal, suratus ta'limil ma'asalah, suratus mujizah, dan lain sebagainya Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala Karena sebagai surat pembuka juga karena hanya terdiri dari tujuh ayat Meskipun begitu surat ini mencakup inti sari ajaran-ajaran Al-Quran Abu Sayyid Rafi Ibn Al-Mu'ala R.A. pernah bercerita Abu Sayyid berkata Rasulullah berkata kepada aku Maukah aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku Setekala kami sudah hampir keluar Aku pun berkata Wahai Rasulullah Engkau tadi telah berkata Aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran Maka beliau bersabda Surat itu adalah Alhamdulillahirrohbilalamin Atau surat Al-Fatihah Itulah Sab'ul Masyani Tujuh ayat yang sering diulang-ulang dalam surat Serta Al-Quran Al-Azim yang dikarniakan kepadaku Hadis Riwayat Bukhari Tentu saja banyak sekali keutamaan dalam surat Al-Fatihah Sebagai contoh Kami akan mengisahkan kisah nyata seseorang yang sering mengamalkan surat Al-Fatihah Dan langsung merasakan keajaibannya Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah Atau amalan dahsyat pelancar rezeki Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gunim Yang di PHK dari pekerjaannya Pak Gunim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah Semua buntu Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat cover dari kontrakan Sebab Pak Siregar atau pemilik kontrakan Harus segera menyerahkan rumah yang ditempat di Pak Gunim itu Kepada pihak bank Sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutan Kabarnya, proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi Pak Gunim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit hutang Dengan penuh kesedihan Pak Gunim dan istrinya juga tiga buah hatinya yang masih kecil Anak pertama duduk di kelas 3 SD Anak kedua masih kelas 1 SD Dan ketiga masih balita Segera membedaskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar Pak Gunim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari Sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana Malam harinya Pak Gunim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat yang istri tidak tentinya menangis Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan Melihat istrinya yang sangat sedih Pak Gunim mengajaknya sholat berjamah isya di tengah rumah kontrakan Bagi Pak Gunim dan istrinya sholat kali ini terasa begitu husu Pak Gunim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini Singkat cerita Akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu Saat terbangun pada subuh hari Sekitar jam 4 Dilihatnya si ulung yang bernama Rapi sedang sholat Tak pernah keduanya melihat Rapi sholat hajud Mereka kaget sekaligus kagum Saat Rapi berdoa Pak Gunim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat al-fatihah Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih Sambil mengadahkan Raffi tidak membaca doa apapun selain al-fatihah Selesai sholat Raffi berkata pada ibunya Bu Raffi pernah mendengar dari Pak Ustaz Kalau Allah senang mendengar surat al-fatihah Raffi baru ingat tadi malam Yaudah Raffi minta sama Allah dengan al-fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu Ibunya hanya mengiakan dengan mata berkaca-kaca Iya semoga saja nak Jawab sang ibu Tadi sangka Selepas sholat subuh Ponsel jadul milik Pak Gunim berdering Ternyata Pak Mugni Mantan bosnya di kantor menelpon Mereka berbincang agak lama Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gunim Yang tadinya kuyung menjadi cerah kembali penuh cahaya kebahagiaan Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mugni Pak Gunim segera menghapiri istri dan anak-anaknya Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca Doamu dikabulkan nak Alhamdulillah hari ini kita jadi pindah dari sini Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini kata Pak Gunim Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru Yaitu mengurus salah satu vila miliknya yang baru direnopasi Vila itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis Tipe Pak Gunim mengungkapkan kondisi yang tengah ada alaminya Mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah Sungguh sangat ajaib Maha besar Allah dengan segala firmannya Allah menolong Pak Gunim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah Sahabat yang beriman Itulah kehebatan surat Al-Fatihah Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat Yang wajib dilapalkan baik dalam sholat ardu ataupun sunnah Dikatakan pula dalam sebuah hadis Jikalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat Maka sholatnya tidak sah Diriwayatkan dari Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda Tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 Disebutkan terdapat jalan yang diridoi dan jalan yang dimurkai Allah Suratul ladzina an'amta alayhim Ughairil maghuzubi alayhim waladdolin Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Quran surat Al-Fatihah ayat 7 Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Dan siapakah mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang sesat Sejarah turunnya surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang berada dalam Al-Quran Namun meskipun terletak di awal Al-Quran Surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama yang turun Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan salah satu surat makiyah Yakni surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah Salah satu dalil penguatnya yaitu berada di surat Al-Hizr ayat 87 yang berbunyi Artinya Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hizr yang juga di Mekah Maka dari itu surat Al-Fatihah pun juga Mekah Menurut berbagai pendapat ulama bahwa surat Al-Fatihah merupakan inti dari ajaran dari Al-Quran atau disebut sebagai Umul Quran Maka dari itu surat ini diberikan paling awal di Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidhi dan Abu Hurairah sebagai berikut Surat Al-Fatihah adalah Umul Quran, Umul Kitab dan Asba'ul Mas'ani hadis riwayat At-Tirmidhi dari Abu Hurairah Selain itu dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW berkata padaku Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid Lalu beliau memegang tanganku maka ketika kami hendak keluar Aku berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran Beliau menjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabbil Semesta Alam Dan Al-Quranil Azim Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku Hadis riwayat Bukhari Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti akan agungnya surat tersebut sehingga sampai dijadikan rukun dalam sholat Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Artinya Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Ayat ini memperjelas bahwasannya makna orang yang dianjurkan dalam meminta jalan yang Allah SWT beri nikmat kepada mereka di dalamnya Dan untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai Allah di dalamnya juga Yang dimaksud orang yang sesat merupakan orang yang sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan masih bisa diajak kembali dalam ajalan yang benar Sementara orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran tersebut Di dalam beberapa tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalin, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Qasir dan lain-lain menafsirkan Al-Makdub atau orang yang dimurkai adalah orang Yahudi Dan Ad-Dolin adalah orang-orang yang tersesat adalah Nasroni Menurut kalangan ulama tafsir Supi seperti Ibnu Arobi Al-Makdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriyah dan terhijab oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriyah Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriyah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi Sedangkan yang dimaksud Ad-Dolin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan Yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya dengan Tuhan Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniyah seperti halnya orang-orang Nasroni Surat Al-Fatihah juga mempunyai kedahsyatan Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Syahid Al-Khudri yang mengatakan Bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW Sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka Tetapi ada yang menanyakan apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka Seseorang dari sahabat itu menjawab Ya ada Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing Sahabat itu melolak untuk menerimanya dan berkata Aku akan menanyakannya dulu kepada Nabi Muhammad SAW Dia berkata Ya Rasulullah Demi Allah aku hanya menjampi dengan Al-Fatihah Mendengar penuturan itu Rasulullah tersenyum dan bersabda Taukah kamu bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan Ambillah imbalan dari mereka dan sisikanlah bagianku bersama kalian Hadis Riwayat Bukhari Sahabat yang beriman Demikianlah penjelasan dari Ummul Quran atau surat Al-Fatihah Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua Amin Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton